Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Afanboy mau tanya Kalau cara penguburan janin Umur 3 bulan caranya bagaimana bu ya Soalnya Teman saya istrinya keguburan umur 3 bulan Dan juga bu ya Apakah wajib Mensolati mait janin Yang keluar dalam keadaan tidak bernafas Bagaimana juga Bila janin seperti itu Tapi sudah berumur 8 atau 9 bulan Syukuran kasih jawabannya bu ya Baik ada pembagian masalah janin Jika janin itu Terlahir Di atas 6 bulan Mati Terlahir di atas 6 bulan Baik dia ada tanda kehidupan atau tidak Yang jelas 6 bulan itu adalah Yang hamilkan dengan 6 bulan Jika ada bayi terlahir di atas 6 bulan Maka dia Kita perlakukan Seperti orang dewasa Wajib kita memandikannya Wajib menyualatinya Dan wajib mengkafeninya Wajib menyualatinya Dan wajib menguburnya Jika sebelum 6 bulan Ternyata ada alamatul hayah Belum 6 bulan Tak tahunya Menjerit Baru setelah itu meninggal Atau ada bentuknya yang jelas Seperti manusia Maka diperlakukan Seperti Orang dewasa juga Sebelum 6 bulan Tapi ada tanda kehidupannya Gerak-gerak Bayi gerak Atau ada jeritan Maka dia dianggap Sebagai manusia yang sudah hadir di dunia Maka dia diperlakukan Seperti orang dewasa Tapi Jika di bawah 6 bulan Tidak ada tanda Tapi jelas itu bentuknya Seperti manusia Maka Yang wajib bagi kita adalah Untuk memandikannya Mengkafaninya Dan menguburkannya Tidak perlu disolati Hanya boleh disolati Karena sudah bentuk Sudah ada bentuknya Kemudian Jika terlahir janin ini Adalah belum ada bentuknya Lahir belum ada bentuknya Keguguran belum ada bentuknya Hanya Kata bidan saja Itu adalah bakal Bakal bayi Maka boleh dimandikan Tidak wajib Boleh dimandikan Boleh Boleh dimandikan Boleh dimandikan Tidak harus dimandikan Karena bentuknya tidak jelas Boleh dimandikan Akan tapi harus dikafani Ditutup Kedan wajib dikubur Tidak boleh disolati Karena tidak ada bentuknya Sebagai manusia Beda ya Antara yang belum ada bentuknya Sudah ada bentuknya Ada tanda kehidupan Setelah 6 bulan Itu semuanya ada hukum yang berbeda-beda Pertanyaan yang pertama tadi Tiga bulan Selagi Tidak ada bentuknya Dan sebagainya Sudah Bungkus saja Selesai Digubur Selesai Tidak boleh disolati Karena belum ada bentuk Kalau yang sembilan bulan tadi Sudah wajib diperlakukan Seperti orang dewasa Ada tiga bulan Tadi contohnya ya Pertanyaannya Tiga bulan sama sembilan Kalau yang sembilan bulan Diperlakukan Seperti orang dewasa Wajib kita Memandikannya Wajib kita Mengkavaninya Wajib kita Untuk Menyolatinya Dan wajib kita Untuk mengkuburnya Wallahu aklam Bissawab Terima kasih